Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-31. Saya bacakan untuk kita semua. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan siap mengaplikasikan cinta kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama kita. Mari kita nyatakan pengakuan iman Rasuli secara bersama-sama. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalipkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan alam. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita, yang akan dibawakan oleh Saudari Len. Salam Saudaraku, hari ini kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita di Lukas 15, ayat 11-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, patah yang bungsu kepada ayahnya. Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berkoyak-koyak. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut-lembut itu, Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukarya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembut-lembut. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, Maka Bapak menyembelih anak lembut-lembut itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Angga. Saya percaya bahwa setiap firman yang diberitakan pada hari ini Memberi jawaban dalam kehidupan kita. Kita menyenyikan pujian ini. God of my youth, I remember Your call on my life took me on Your love has seen me through all my days I sent here by your grace I sent here by your grace On this altar I've written my life Tells of story I have with you my love I want a world to know God of my forever And forever I'm with you My life is severe My life is severe a price Your sacrifice God of my life is severe a price 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 Praises will not be enough to show How my love for you has grown again Nothing matters when you're here with me In the end just to hear you say well done Bowing before your throne God of my forever And forever I'm with you My life is having a prize Your sacrifice Redeemed my soul God of my forever And forever I will see My greatest hand I will always be To soul and Lord and King Oh God of my forever God of my forever And forever and forever I'm with you My life is having a prize God of my forever and forever I will see My greatest hand I will always be To soul and Lord and King Bapak Maha Kasih dalam Kristus Kami mengucap syukur untuk kesempatan Ketika kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan Kami menyadari sekali di tengah pertemuan-pertemuan ibadah Seperti ini seringkali hati kami tidak melekat kepada Tuhan Seringkali pikiran kami jauh dari tempat ini bahkan Kami tahu kami sedang mempersembahkan yang mungkin seringkali hal-hal yang tidak tulus dan kudus di hadapan Tuhan Sekalipun mungkin raga kami disini badan yang duduk diam di kaki Tuhan Sehingga setiap kebenaran yang diberitakan ini boleh sungguh kami dengar Seperti seorang murid yang duduk di kaki gurunya Dan persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan Agar hati kami boleh sungguh bukan hanya dibangun Tapi juga digugat dari cara hidup kami yang salah Pimpin kami Tuhan Bersabdalah bagi kami semua pada sore hari ini Pakai hambamu untuk berkata-kata sebentar lagi Agar seluruh kebenaran ini berasal dari hati Allah Pimpin kami semua Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ke depan Kedalam tanganmu yang kudus dan agung dan mulia itu Demi Kristus kami berdoa, haleluya Amin Shalom semua Ini cuma dua yang jawab, penjamaah amat Shalom semua Nah gitu dong Thank you banget teman-teman Suatu kehormatan yang luar biasa diundang lagi di RLC Ini kali kedua saya di tempat ini Tapi first time on site bagi teman-teman Kemarin yang terakhir itu yang pertama itu tapping ya Tapping, rekaman dan terus juga sering ngajar di kelas RLST Pakai zoom, tapi ini first time ketemuan Dan hari ini ada Frankie Huang Ada juga Brother Johnson Halo selamat datang Thank you sudah hadir disini Pak Ayat Shalom selamat datang silahkan duduk Bolehkah kasih plus buat teman-teman yang melayani hari ini Dari setengah dua loh datang gitu ya Di zoom juga Di zoom tadi saya juga lihat ada Cia-Cia Ada Tante Wanda dan lainnya Shalom selamat beribadah Selamat bergabung dengan kita semua Saya pribadi percaya Gak tau ya lain percaya apa enggak Tapi saya pribadi percaya gak ada jarak dalam hadirat Allah Teman-teman hari ini saya punya tema God of my forever Seperti lagu yang tadi dinyanyikan Dan lagu itu belakangan ini Terus dilantunkan di rumah saya gitu ya Karena saya sedang beberapa minggu ini Berefleksi tentang hal ini Tentang tema ini teman-teman sekalian Memang temanya sedikit Atau mungkin lebih cocoknya tidak berwarna RL banget ya Bukan reformasi liturgi banget kayaknya ya Bahkan ada yang DM saya bilang ini pentamatik banget gitu kan Ya siap-siap aja rebah gitu Ada bahkan yang bilang ini yakin kok temanya ini gitu kan Saya ngerti sih ini bukan sebuah warna yang RL banget Bukan reformasi liturgi banget mungkin kelihatannya Mungkin ini bukan topik khotbah yang dikhotbahkan di dalam komunitas Iman Yohani yang dikhotbahkan sambil ketok-ketok meja Dan sambil diberitakan secara friendly Seperti Mr. Rogers Beda, beda gitu ya Ini tidak seperti itu Ini adalah sebuah kerinduan atau suara hati yang lahir dari hati saya Dalam pergumulan yang saya gumulkan tentang dua hal setidaknya Yang pertama adalah kerinduan untuk lebih mendekat kepada Tuhan Yang kedua adalah justru ada sebuah kegalauan Kegalauan yang lahir dari rasa tidak layak dan juga berpikir Jangan-jangan pengetahuan yang kupunya semakin lama-semakin lama ini Akan menjadikanku jauh dari Tuhan Karena kalau saya boleh flashback ke belakang teman-teman sekalian Saya harus mengakui bahwa saya adalah orang yang sudah berubah sekarang Dibanding Angga yang 2015 mungkin awal-awal saya masuk STT Saya gak bilang kita harus menyalahkan teologi Teologi membuat kita berubah no Tapi lihatlah bahwa harus diakui Cara saya berdoa, cara saya bergumul tentang sesuatu Cara saya bahkan menyembah Tuhan Dan cara saya menghampiri tahtanya Mungkin gak lagi sama seperti dulu Kalimat God of my forever Menjadi bukan cuma kerinduan Ingin untuk mendekat kepada Allah Tapi juga sebuah kegalauan Atau juga mungkin keraguan Yang seringkali muncul dari hati saya terdalam Untuk berkata sama Tuhan Jangan-jangan seluruh pengetahuan yang kupunya Membuatku justru jauh dari Tuhan Teman-teman kita mungkin bisa klaim kita orang Kristen Saya pengajar, saya teolog Mungkin saya apa, sebutlah apapun namanya Tapi gak tentu punya relasi yang deep sama Tuhan Suatu kali ada sebuah seminar ibu-ibu Karena ibu-ibunya banyak disebut ibu-ibu Dan itu isinya orang-orang yang Perempuan-perempuan setengah bayar ke atas Yang sudah menikah Karena tema seminarnya hari itu adalah Tentang membangun rumah tangga yang bahagia Si pembicaranya di depan seminar itu Di dalam opening seminar Pembicaranya bilang Siapa yang hari ini Siapa yang diantara yang hadir Di tempat ini Yang terakhir berkata I love you Sama suaminya Ini ibu-ibu semua ya Dan ada yang bilang dengan berani dan pede Tadi pagi Kenceng suaranya Ada juga yang berkata Kemarin agak kecil suaranya Ada juga yang berkata Gak tau kapan Udah gak inget Kapan gue bilang terakhir kali I love you sama suami gue Nah si pembicaranya bilang Coba keluarkan handphonenya Masing-masing sekarang Semuanya Dan ketik Gue sebanyak-banyak Tiga kata saja Aku mencintaimu Sayang Dan kirim ke suaminya Send Wah ini seru nih ya Udah send semua Udah ibu-ibunya banyak di seminar itu Tuker sama sebelahnya Begitu dituker sama sebelahnya Mari cek Respon Apa balasan dari suami anda Dari ibu yang banyak itu Dapatlah 10 jawaban yang populer 10 jawaban yang Kurang lebih sama Yang paling pertama Yang paling populer adalah Banyak yang berkata seperti ini Kayak ABG aja mah Jemuran belum diangkatin tuh Kejem banget suaminya ya Yang kedua Ada apa lagi sih mah Merempet mobil lagi ya Ada jawaban yang populer Ketiga Mama ini apa-apaan sih Yang keempat Gak ada cinta-cintaan mah Kalau bikin onar lagi Kali ini papa gak maafin Wah ini udah banyak konflik Di rumah tangganya kayaknya Yang kelima Ada yang jawab cuma Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Entah apapun artinya Yang keenam Udah deh mah Gak usah basah-basi Butuh duit berapa lagi Yang ketujuh Dengan sangat singkat Dan sadis Menurut saya Suaminya bales Mama ngigo Yang kedelapan Terus terang aja mah Sebenernya mama Ngirim WA ini Ke siapa Kira selingkuh Yang kesembilan Papa bilang juga apa Janganlah minum-minum lagi Biasanya minumnya sama dia Jangan-jangan Yang ke sepuluh Yang paling mencengangkan Di seminar itu Jawabannya seperti ini Maaf Ini siapa ya Teman-teman kita bisa Klaim itu istriku Itu suamiku Kita bisa klaim Bahwa kita anak Tuhan Kita teolog Kita pengajar Kita dosen Kita hamba Tuhan Kita pendeta Tapi bagaimana Relasi yang kita hidupi Sebenarnya Kita bisa klaim Kita mungkin pelayan Tuhan Kita bisa klaim Kita anak Tuhan Tapi seberapa jauh Kita mengasih Allah Seberapa jauh Kita peduli Terhadap isi hati Allah Dan seberapa jauh Kita haus dan lapar Akan kebenaran Firman Allah Dan oleh sebab itulah Tema ini muncul Dan mengganggu Hati saya belakangan ini Saya teringkat sekali Bagaimana Raja Asa Raja Yehuda Yang begitu luar biasa Itu dikatakan Dia menghancurkan Tiang-tiang berhala Dia juga Menyuruh seluruh rakyatnya Menyembah Tuhan Bahkan dia Memecat Ibu Suri Itu neneknya sendiri Kalau teman-teman baca Dalam Tawarik Tapi anehnya Ironisnya Di dalam Tawarik pasal yang ke-16 Disebutkan Begitu Raja Israel Bernama Baesa Menyerang Yehuda Raja Asa ini Bukan lagi mengandalkan Tuhan Tapi Raja Asa Justru mengeluarkan Seluruh perbendaharaan Baik Allah Dia nyogok Raja Aram Yang bernama Ben Hadad Wow Orang yang tadi disebut Benar di mata Tuhan Menghancurkan tiang-tiang berhala Bahkan memecat Ibu Surinya sendiri Dia memaksa seluruh rakyat Untuk menyembah Tuhan Tapi begitu ada problem di hidupnya Begitu Israel menyerang Yehuda Dia gak lagi mengandalkan Tuhan Tapi justru dia menyogok Dengan mengeluarkan seluruh perbendaharaan Baik Allah Dan jika cerita seorang pelihat Bernama Hanani Datangin dia dan berkata Kamu ini loh Tuhan marah sama kamu Wah dia gak seneng Dia tahu ceritanya Bagaimana kakinya sakit Dan sampai kakinya sakit pun Dia gak cari pertolongan Tuhan Dia lebih memilih Tabib-tabib dipanggilin Dari seluruh negeri itu Bahkan sampai akhirnya Dia harus mati tragis Karena kakinya sakit Dan tak kunjung Sembuh Sampai matinya dia gak lagi mencari Tuhan Ada apa ini? Orang yang tadi sungguh-sungguh sama Tuhan Yang terlihat begitu luar biasa Menghancurkan seluruh tiang berhala Begitu cinta Tuhan kelihatannya Tapi yang ternyata gak punya relasi Yang dalam sama Tuhan Dan seringkali itulah hidup orang Kristen kita Kekristenan kita Perjalanan Kristiani kita Apapun status rohani kita seringkali Termasuk pembicaraan di depan sini Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua Melihat sebuah kisah atau perikop Dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 Yang tadi sudah dengan sangat baik Dibacakan oleh sis Leni Misalnya saya pilih perikop yang panjang Biar agak capek dia bacanya Oke ya Leni dibacanya Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian Eh sorry ada ininya ya Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 Tadi kita akan menemukan bahwa Ternyata ada dua tokoh yang begitu luar biasa Diseritakan di sana Yang pertama adalah anak bungsu Anak bungsu mewakili pemahaman populer kita Tentang dosa Seringkali kita melihat bagaimana Kalau anak bungsu ini muncul dalam sebuah cerita Disebutkan dia pesta pora Dia foya-foya Kita tahu dalam pemahaman populer kita Bahwa itu dosa ya Dia foya-foya Dia hamburin uangnya dan sebagainya Dan sebagainya Tapi di sana juga diceritakan Ada orang yang kedua Yaitu anak sulung Yang sebenarnya juga bukan orang yang benar Teman-teman sekalian Karena bagaimana bisa dikatakan benar Kalau adiknya yang terhilang itu ternyata sudah kembali ke rumah Dan dia bukannya seneng dan happy seperti bapaknya Tapi dia malah komplain Dia marah-marah Wow Kalau 100% itu harta warisan 50% sudah dibagi sama si bungsu Maka kemungkinan besar pesta itu digunakan harta dia Jangan-jangan Jangan heran Dia marah-marah Duit gue dipakai buat pesta Ada gue yang kurang ajar Dia marah-marah Dia gak seneng Teman-teman sekalipun terlihat berbeda awalnya Tapi keduanya adalah orang yang sama Sebenarnya Sama-sama lebih ingin harta Ketimbang bapak Dan pada akhirnya kita tahu cerita ini berujung kepada si bungsu bertobat Dan kembali pulang ke rumah Tapi si sulung marah-marah Dan malah gak mau masuk ikut pesta Kalau teman-teman perhatikan Dan sungguh-sungguh perhatikan Baik-baik cerita ini Yang membuat si sulung gak mau masuk ke dalam pesta Adalah hal yang sangat ironis sebenarnya Karena ironisnya Hal yang menghalangi si sulung masuk ke pesta Bukan hal buruk di dalam dirinya Tapi melainkan kecintaannya kepada kebaikannya sendiri Dia berani berkata Seharusnya pesta itu buat gue loh Yang udah melakukan segala hal baik di rumah bapak Harusnya bukan si bungsu yang dikasih pesta Bukan si bungsu yang dirayakan Tapi aku ini loh Yang udah melakukan segala hal Yang bahkan hari ini gak bisa dilakukan oleh si bungsu di luar sana Aku ini loh Sound familiar right? Sama kayak orang Kristen yang mungkin berkata Kalau gak ada gue gak jalan nih ibadah Kalau bukan gue Sounds familiar man Sounds familiar Teman-teman yang membuat si sulung gak bisa masuk ke pesta Bukan karena ada hal buruk dalam dirinya Seperti si bungsu yang menekat aku gak layak No Tapi justru menghalangi si sulung gak bisa masuk ke dalam pesta itu Justru karena kecintaannya kepada kebaikannya Sendiri Ini mengingatkan saya sama cerita Marta dan Maria Maria dan Marta Ketika Marta lagi sibuk Menyiapkan berbagai hidangan Dan jamuan kepada Tuhan Yang berkunjung ke rumah mereka Maria cuma duduk di kaki Tuhan Dan si Marta berkata Tuhan Tegur loh itu Maria Dia itu loh Aku sibuk siapin ini dan itu Tapi kenapa Maria cuma duduk di kaki Tuhan Dan Tuhan menegur Marta 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 kata Tuhan Ditegurlah si Marta Teman-teman saya percaya sekali Kalau hari itu yang komplain bukan Marta Tapi Maria Maria yang lagi duduk di kaki Tuhan Dan berkata Tuhan itu loh Tegur Marta Sibuk melulu Bukan duduk di kaki Tuhan kayak saya Dengerin Tuhan Saya sungguh percaya hari itu Kalau Maria yang berkata seperti itu Tuhan pun akan menegur Maria Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain Dia merasa dirinya lebih benar daripada orang lain Sama seperti si bungsu yang mencintai kebaikannya sendiri Bahkan itu yang membuat dia justru gak bisa masuk ke dalam pesta bersama bapaknya Dia lebih cinta dirinya Hartanya Ketimbang bapaknya Dan juga bukan cuma Maria dan Marta Tapi juga si orang muda yang kaya ini Yang tajir luar biasa ini Dia berkata bahwa aku sudah melakukan hukum Taurat Ini, ini, ini Wah Dan Yesus setuju Yesus gak menegasi hal itu Yesus berkata ya oke good Great job Tapi ada satu yang kurang kata Tuhan Tuhan gak menegasi apa yang dia lakukan Tapi Tuhan berkata ada satu yang kurang Apa itu? Jual seluruh hartamu Dan ikutlah Aku kata Tuhan Tapi firman Tuhan berkata Maka sedihlah hati si kaya itu Dan akhirnya dia justru meninggalkan Tuhan Bukan meninggalkan harta Teman-teman sekalian Broken sense Sekalian kasih oleh Tuhan Lihatlah bahwa kita seringkali jadi orang Kristen yang seperti ini Kita mungkin pelayan Tuhan Kita mungkin pengajar teologi Tapi lihatlah apakah status Kedalaman relasi kita sama Tuhan Gak ada yang tahu Cuma kita dan Tuhan yang tahu Kita merasa kita lebih benar dari orang lain Kita merasa kita lebih pinter dari orang lain That's why diskriminasi selalu disana Kita merasa kalau gak ada gue Gak akan jalan ini semua Kalau bukan karena gue Siapa yang kerjain itu dan ini Kita lupa bahwa hidup ini pun bisa kita lakukan Ministri ini pun bisa jalan Semua karena anugerah Tuhan bukan Tuhan yang menyelamatkan Tuhan yang merencanakan Tuhan yang berinisiatif Tuhan yang mengampuni Tuhan yang beranugerah Tuhan yang merebut kita kembali Dari dosa Nah teman-teman hari-hari ini saya menggumulkan Tentang hal ini Dan ini sungguh menggelisahkan jiwa saya Kalau kita perhatikan dalam konteks dekat Dari cerita Lukas 15 tadi Pasal 15 tadi Dari kisah Perumpaman anak yang hilang itu Kalau teman-teman scroll ke atas Lihat ke atas Di perikop Sorry di pasal sebelumnya Pasal 14 Di bagian akhir pasal itu menekankan Tentang melepaskan hak milik kita Di ayat 33 misalnya disebutkan Demikian pula lah Tiap-tiap orang diantara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Wah Ini warning yang begitu keras sekali dari Tuhan Melepas harta milikmu Segala milikmu Bahkan bukan cuma perikop Eh sorry pasal sebelum Tapi pasal sesudahnya juga Pasal 16 Di bagian perikop yang pertama Ya disebutkan tentang Perumpamaan bendahara yang tidak jujur Bukan Kalau teman-teman melihat Di scroll itu Dan lihatlah itu juga hal yang serupa Kurang lebih Bagaimana kita menemukan Yesus sedang mengajar murid-murid Tentang penggunaan materi Bahwa lihatlah Orang dunia aja yang gak jujur itu Tahu gimana cara menggunakan materi Dan lebih certik Terhadap sesamanya Daripada kita Anak-anak terorang Sarkas banget Tuhan kita Dan penggunaan materi ini adalah Hal yang harusnya kita mengerti Segalanya bukan milik kita Justru harus kita lepaskan Untuk digunakan Untuk kerajaan Allah Dan harusnya itulah yang kita lakukan Maka lihatlah dalam tulisannya Dalam komentarinya Howard Marshall Howard Marshall menyebutkan Orang yang menghentikan Percayanya kepada materi Dan justru menempatkan Percayanya kepada Tuhan Dan itulah orang yang mengalami Dan mendapatkan Spiritual blessing Wah ini saya suka kalimatnya Spiritual blessing Teman-teman lihat dari perikop Cerita soal anak yang hilang Yang di tengah-tengah itu Lalu diapit dengan dua pasal Yang menyebutkan bagaimana kita perlu Melepas karena segalanya Bukan milik kita Adalah memang punya Tuhan Maka anak sulung yang diapit Oleh dua pasal tersebut Justru menjadi kontras Dari cerita sepanjang itu Kontras yang menunjukkan Bahwa gak ada jalan lain Untuk berrelasi dengan Allah Selain melepas Apa yang kita punya Saya berpikir sering kali Maka sering Kenapa ya saya jadi anak Tuhan Kau banyak gagalnya Karena saya menemukan Iya ya Gue jarang melepas sesuatu Sama Tuhan Lebih sering hold sesuatu Lebih sering menahan sesuatu Lebih sering berkata Aku yang bisa kerjain ini Dibanding melepas sesuatu Dan hari ini pertanyaan kegalauan ini Juga saya tanyakan kepada teman-teman Reformasi Liturgi Church Baik yang hadir di tempat ini Ataupun anda yang nonton di rumah Apakah ada hal-hal yang belum kita lepaskan Di dalam diri kita hari ini Mungkin keberdosaan kita kah? Mungkin keakuan kita kah? Kemampuan untuk berkata Pengetahuan ini kupunya Karena aku Tanpa aku Gak akan bisa Ini semua Atau mungkin hati kita yang keras kah? Yang sulit sekali mengampuni Orang yang bersalah Kepada kita Yang telah menyakiti kita Kemudian gak ada cara lain Untuk berrelasi sama Tuhan Secara dalam Selain melepas Apa yang kita punya Selain melepas Hak guna Dalam hidup kita Cara melepas Atau penyerahan diri Saya suka banget Sama tulisannya Rick Warren Rick Warren dalam tulisannya Six stages of grief Ketika konon katanya Dia tulis ini Ketika anaknya Matthew Warren Tembak mati dirinya Dengan pestol di kamarnya Karena depresi Banyak orang mencibir dia Oh pendeta besar Rick Warren Anaknya bunuh diri Apaan? Penulis buku purpose driven? Life Anaknya pakai pestol di kamar Apaan? Lihat ya banyak Sudah berduka Kehilangan anaknya Orang cibir dia Tapi di tengah rasa duka itu Dia sabatikel katanya Dan dia menulis tulisan yang sangat bagus ini Dan khutbah pertamanya Ketika dia kembali ke dalam dunia pelayanan Dia menyebutkan Six stages of grief Ada enam tahapan yang seringkali dialami Ketika orang sedang berduka Yang pertama adalah Shock Pasa denial Siapapun kita yang sedang berduka Menurut Rick Warren Kita pasti shock Gak percaya Gak mungkin mama gue meninggal Gak mungkin Tuhan pasti salah Pasti Tuhan salah Gak mungkin Shock Setelah shock Masuk ke dalam tahap kedua Yaitu sorrow Fase berduka Grieving Ketika mulai shock dan denial Gak mungkin nyokap gue meninggal Gak mungkin ini terjadi sama hidup gue Dia mulai Oke Oke Ini real Ini real Dia berduka Setelah masuk fase kedua sorrow Masuk ke fase ketiga Yaitu struggle Tata Rick Warren Fase bertanya-tanya Kalau Tuhan baik Kenapa ini menimpa hidup gue Kalau Tuhan itu adalah kasih Kenapa ini semua terjadi sama hidup gue Fase bertanya-tanya Dari struggle Masuk ke fase keempat Atau stage keempat Yaitu surrender Mulai menyerahkan diri biasanya Tapi menariknya Rick Warren Menulis dengan catatan yang begitu clear disana Gak banyak orang dari fase ketiga Bisa masuk ke fase keempat Banyak orang Kristen cuma berhenti Sampai fase ketiga Dari fase bertanya-tanya Why God Soalnya kayak lempar kuetar Kemuka Tuhan ya Comot ayat Makanya Allah penuh kasih Mana janji Tidak banyak orang kembali Menyerahkan diri Tidak banyak orang Mau melepas Apa yang dia punya Mungkin suruh banyak orang Setelah bertanya-tanya Why God Kenapa ini terjadi Sama hidup Bisa orang itu Malah meninggalkan Tuhan Pasal kelima Sanctification Kemurnian Baru mulai dikikis Hal-hal yang tadinya Kurang baik Yang tadinya Gak percaya Tuhan Yang tadinya mungkin mengalami depresi Dan sebagainya Baru yang terakhir Rick Warren Ketika dia kembali ke ministrinya Dia berkata Saya baru ngerti Ternyata ini adalah langkah terakhir Kata dia Itu mulai servicing lagi Kata Tuhan Kata Tuhan Pas dipakai oleh Allah Kemudian saya percaya sekali Bicara soal menyerahkan diri Melepas segala hak milik Dan hak guna kita Dalam diri kita Bukanlah hal yang mudah Tapi seringkali justru Di tengah rasa grief itulah Di tengah rasa duka itu Di tengah rasa yang mungkin berat itu Penderitaan yang kita alami itu Justru adalah hal yang baik Dipakai di tangan kita Untuk kita bisa lebih mendekat Kepada Tuhan Maka pertanyaan saya hari ini adalah Bagaimana hidup kita hari ini Apakah kita adalah orang Kristen Yang menyandang status Kristiani Yang sudah lama bertahun-tahun ini Dan melayani bertahun-tahun ini Tapi kita masih belum bisa Menyerahkan diri total sama Tuhan Masih ada yang kita simpen di hidup kita Mungkin keberdosaan kita kah Mungkin hati yang keras Yang gak mau mengampuni kah Mungkin kepintaran atau keakuan Yang kita bangun bertahun-tahun ini Karena saya Bukan karena orang lain Bahkan saya gak perlu Tuhan Untuk sepintar ini Dan sebagainya Dan sebagainya Saya masuk ke dalam selanjutnya Dan sebagainya Dan sebagainya Ini adalah hal yang menakjubkan Berkata bahwa ini loh yang hari itu Suami gue selingkuh sama dia Ini loh ya perempuan yang berdosa Yang kemarin lewat malam-malam itu Dia datang dengan resiko Untuk mungkin akan dirajam batu Dan sebagainya Dan lihatlah Yesus Di sana Yesus Bukan cuma menerima dia Tapi menyahabati Perempuan Yang membasuh Katinya itu Teman-teman Yang menarik Mungkin Tuhan berkata Sama si Simon Dia berkata bahwa Eh thank you kak Simon Kamu Sebagai orang Yahudi Kamu bahkan gak melakukan Tiga tradisi Standar Tamu Dateng Saat dijamu Karena kita tahu Dalam tradisi Yahudi Ada standar Minimum Ketika tamu itu Dateng dan dijamu Pertama adalah Dikasih cium Cipika-cipiki Sebagai lambang You are welcome here Dan yang kedua adalah At least Disiapin baskom Buat cuci kaki Karena datang dari tempat Yang jauh mungkin Gak harus dicuciin Tapi siapin lah baskom Dan yang ketiga Lihatlah bahwa Ternyata juga Bukan cuma disiapin baskom Tapi juga dikasih pewangi Karena mungkin dari tempat Yang jauh itu Perlu bau Biar gak menyengat Perlu wangi-wangian Tapi bahkan Tiga hal standar itu pun Gak dilakukan Oleh Si Wanita ini Sejak masuk Dari tadi Dia gak henti-hentinya Menciumi kaki Tuhan Menyeka kaki Tuhan Bahkan dengan rambutnya Disebutkan disana Dan juga bahkan Meminyaki Tuhan Teman-teman Dari cerita ini Saya sadar sesuatu Hal yang penting Buat kita semua Bahwa seringkali Bicara melepas Apa yang kita punya Bicara mendekat Kepada Tuhan Harus dimulai Dari mentalitas Yang berani Dan berkata bahwa Saya orang yang gak pernah layak Buat Tuhan Saya adalah orang yang tadinya Sampah Dan sekarang pun Tetap sampah Kalau bukan karena Anugerah Tuhan Dan menariknya Ketika si bungsu kembali Dan juga paralel Dengan cerita ini Kita melihat Yesus menerima Menggambarkan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang menerima Kita orang-orang berdosa Dan juga Tuhan Yang memulihkan Kita Allah yang Menyahabati Kita Berdosa Dia bukan cuma Allah Deus Caritas Es Allah adalah Kasih Tapi dia juga Adalah Deus Amisitia Es Allah Adalah Persahabatan Apakah kita orang-orang Yang hari ini Merasa kita gak dekat Sama Tuhan Apakah kita merasa Bahwa kita perlu Dekat Sama Tuhan Atau mungkin Kita sedang merasa Kita adalah orang-orang Yang Merasa dekat Sama Tuhan Saya undang kita Buat Bangkit berdiri Saya mau ajak kita semua Untuk merenungkan bersama-sama Firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini Apakah kita sungguh orang-orang Yang dekat Sama Tuhan Atau enggak Apakah kita adalah orang-orang Yang sungguh Punya relasi yang dalam Sama Tuhan Bahwa jangan-jangan Kita adalah orang Yang ngakunya Punya relasi Tapi kita gak punya Hubungan yang dalam Sama Tuhan Saya sungguh terganggu Belakangan ini Saya sungguh resah Belakangan ini Saya yang mengakunya Pelayan Tuhan Tapi saya gak tahu Apakah selamanya Saya bisa berkata Tuhan Kau segalanya Kau selamanya Dalam hidupku God of my Forever Saya boleh undang Kak Yulia Untuk nyanyikan lagi dari awal God of my Your love Your love has seen me through all my chains I stand here by your grace Oh this altar I've written my love Tells a story I have with you To my love I want a world to know I want a world to know God of my forever And forever And forever And forever I'm with you My life Is serving a prize Your sacrifice Revised my love Redeemed Redeemed My song Revised Redemed God of my Forever And forever I will see you My greatest And I will always Speak to some My Lord And King Saya gak tahu apakah teman-teman Fasilitator mengalami dan merasakan Hal yang sama seperti yang saya alami hari-hari ini Bagaimana pengetahuan yang semakin banyak Itu justru membuat kita seringkali merasa Kok gue jadi gini sekarang Gue gak lagi kayak dulu bahkan Gue merasa bahwa seringkali doa-doaku mungkin gak lagi se-efektif dulu Tanda kutip Atau mungkin gak sejenuin gitu lagi Ada relasi yang salah gue yakin Dalam hati gue ada sesuatu yang salah Yang mungkin kelewat dalam sebuah proses Dalam pencarianku tentang Tuhan Dan teman-teman hari ini Firman ini mengatakan kepada kita semua bahwa Gak ada cara lain untuk bisa going deeper sama Tuhan Selain kita melepas apa yang kita genggam selama ini Mungkin hati kita yang keras Mungkin keberdosaan kita Mungkin keakuan kita yang terpupuk sejak lama Dan gak pernah kita selesaikan sama Tuhan Dan hari ini Saya mengundang kita semua Pembicara gitu ya Seringkali kita kayak orang yang nawarin Mau gak pacaran sama adikku Mau gak, mau gak, mau gak Nah kayak nawarin bareng Sebagai seorang pembicara dan pekotbah Saya seringkali ketika momen seperti ini Merasa bahwa Yesus kayak dijual-jual ditawar-tawarin Tapi it's okay Inilah saatnya bagaimana saya mengundang Anda semua Maukah dengan jujur dan lembut Kalau engkau sedang merasa relasimu gak baik sama Tuhan Ada something wrong dalam proses perjalanan iman Kristenmu sama Tuhan Mari letakkan tangan di dadamu And I will pray for you Kau yang di rumah juga bisa mengikutinya Dan biarkan ini boleh jadi komitmen kita sama Tuhan Kau mungkin merasa kering hati Tuhan udah lama gak hadir dalam hidupku Lord may I draw near to you Kedaginganku seringkali menghalangi engkau dan aku Mari datang sama Tuhan And I will pray for you Tuhan hari kau melihat setiap kami yang datang di tempat ini Orang-orang yang mungkin seringkali bersembunyi dibalik kerohanian kami Orang-orang yang mungkin seringkali merasa kami lebih baik dari orang lain Kalau boleh jujur dalam hati kami terdalam Kami keropos, kami rapuh, kami gak deket sama Tuhan Dan biarkan ketika firman ini diberitakan Kami tahu seberapa jauh kami telah terjatuh Kami sadar seberapa jauh kami terhilang Kami berdoa kiranya Tuhan boleh sungguh-sungguh menolong kami Memimpin kami Jadikan hati kami yang keras ini menjadi hati yang diubahkan Tuhan Hati yang mau merespon dengan kepekaan-kepekaan dalam hidup kami Ampuni kami seringkali ketika kami merasa kami lebih baik Bahkan lebih baik dari engkau yang tahu segalanya dalam hidup ini Kami Kristen tapi kami kering rohani Kami Kristen tapi kami gak punya relasi yang deep sama Tuhan Ampuni kami Ampuni kami Kami penjahatnya selama ini Sore ini kami mau punya relasi yang lebih dari sebelumnya Di tengah rasa putus asa, di tengah rasa galau, di tengah rasa sedih Grieving yang mungkin sudah terlalu lama kami alami Kami mau balik sama Tuhan Kami punya relasi yang lebih dalam sama Tuhan Kami bersyukur buat firman hari ini Kami tahu gak ada cara lain untuk mendekat sama Tuhan Selain melepas hak guna dalam hidup kami Karena kami gak pernah punya segalanya Segalanya cuma punya Tuhan Dan harus kembali sama Tuhan Kami bersyukur buat firman hari ini ya Tuhan Demi Kristus kami berdoa Haleluya Amin Silahkan duduk Hopefully kita bisa lebih bagus lagi ya tiap bulannya ya Tapi beberapa hal yang mau disampaikan Yang pertama adalah Selamat datang di Reformasi Liturgi School Bukan ya Salah kok Salah gitu kan Di ekosistem kita Reformasi Liturgi Buat yang baru pertama kali bergabung dengan kita Kita punya satu ekosistem Ini ada beberapa komunitas yang ada di dalamnya Mulai dari Reformasi Liturgi School of Theology tentunya Dan membuka kelas yang baru di bulan Juni Satu program satu tahun Dan yang paling keren adalah apa Bahwa kita sudah menyelesaikan yang bulan Mei Itu sudah menyelesaikan 19 orang Dan yang bulan Juni tahun lalu sudah menyelesaikan 2 orang Jadi in total sudah 21 orang yang selesai Dari programnya Reformasi Liturgi School of Theology Juga dengan Reformasi Liturgi Fellowship Night Dimana ada sharing, ada fellowship yang dekat Ada hal-hal pastoral yang dikemukakan Dan kita setiap rambu malam Lalu juga ada discussion series kita Tentang hal-hal yang debatable gitu kan Hal-hal yang berhubungan dengan etika dan sebagainya itu ada Dan juga tentang Yang pertama satu lagi yang masih ditulis ini Ya ini dia Ini dia ya ROC itu adalah ini ya Lupa gitu kan Dan yang ini dan dengan subministerial yang kita layani ada beberapa tempat Seperti ROBAM gitu ya untuk anak-anak sekolah Lalu pelayanan kita di Bahani Kestan Sekolah Cinta Kasih Seci Lalu pelayanan kita di Kalimantan Apa nama tempatnya? Kenaman, kenaman Enggak ingat-ingat Kenaman ya Itu dimana? Akhirnya udah berbatasan sama Malaysia Itu sebelah sana Filipina gitu kan Berbatasan sama Malaysia katanya gitu ya Itu adalah ekosistem kita Dan beberapa hal yang perlu disampaikan Yang pertama adalah Oh besok, oke Orang Kristen di tengah tarikan Reformasi Liturgi Fellowship Night Hari Rabu orang Kristen di tengah tarikan Katanya ketika saya dikasih tema ini adalah Tentang bagaimana kehidupan kita Ketika kita ada begitu banyak yang menginginkan kita Everybody wants a piece of us Orang tua kita ngomong A Teman-teman kita ngomong B Alkitab ngomong C Saudara-saudara kita ngomong D Dan kita ada di tengah-tengah Bitarik sana-sini Dan kita kayaknya harus bertanggung jawab Kita bertanggung jawab sama yang mana nih? Yang kiri, yang kanan, yang atas, yang bawah Dan kita akan diskusikan di situ Lalu setelah itu juga Reformasi Liturgi Discussion Series-nya Benar ya? Discussion Series-nya Itu ada tentang rasisme di dalam gereja Yang kasih saya tema ini Adalah orang yang Rasis Enggak Enggak lah ya Enggak lah Oh gitu Jadi katanya Tentang rasisme di dalam gereja Dan itu akan dibahas sama saya Sama Kaleb Dan itu akan selalu banget Kita akan bicara tentang rasisme Mulai dari apa yang Sampai di dalam Alkitab Sampai dengan hari-hari ini Yang hidup Sampai dengan hari ini Dan kita akan Diskusikan hal itu Terus juga Apalagi School of Theology Opening Juni tahun 2022 Yes itu tadi sudah disampaikan Lalu berikutnya Kita persiapkan hati kita Untuk memberikan persembahan Kita persembahan Saudara gak perlu siapin sekarang Saudara renungkan dulu Dengan hal-hal seperti ini Yang pertama adalah Saya tahu bahwa semua saudara Yang pernah sekolah minggu Pasti tahu lagu ini Main tangan lagu ini Gimana lagunya Nah itu dia tuh Pinta atau Count your blessing Name them one by one Count your blessing See what God has done Count your blessing Name them one by one And we will surprise you See what God has done Lagunya lagu bahasa Inggris Satu hitunglah Nah itu dia Johnson & Oatman Jr. menulis hal ini Count your blessing Johnson & Oatman Jr. itu punya lagu Yang kita kenal di Indonesia Itu kayaknya ada dua Satu ini Yang berkat Tuhan Mari hitunglah Satu lagi yang Jadilah seluruh dunia Ingat gak lagi itu Yang dari gereja kuno Aku tahu tuh Jadilah seluruh dunia Taduh Jadilah seluruh Kan jadi upah kan Pokoknya Entah deh Kalau ingat Saya ini Bukan itu Rasa sayang Jadilah seluruh dunia Itu yang Bright on the corner Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Bahwa kita semua perlu Untuk bersyukur Tentang berkat yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Dan berkat dalam hidup kita Adalah yang terbaik Yang Tuhan bisa berikan Hari ini Bapak ibu Boleh bantu saya Lihat kiri kanan Bilang sama orang kiri kanannya Berkat Tuhan Cukup untuk hari ini Kan gitu ya Berkat Tuhan cukup Buat hari ini For each and every one of us Alasannya Seringkali kenapa kita Takut memberi adalah Karena dua hal ini Karena yang pertama adalah Karena takut kurang Yang kedua adalah takut miskin Sudut pandang ini datang Karena manusia diajar Bahwa segala sesuatunya Bisa dibeli dengan uang Sudut pandang itu datang Karena kita pikir bahwa Segala sesuatunya bisa dibeli Dengan uang Waktu kecil saya ada Nursery Rimes Saya agak lupa Cuma intinya adalah gini Bahwa dia katakan Bahwa kalau ayahmu Cukup kaya Dia bisa belikan segala sesuatu Tapi ada sesuatu Yang tidak bisa dibelikan Oleh papamu Apa itu? Dinosaurus Karena gak sebuahnya Bisa dibeli dengan uang Tapi kita Kesulitan kita dalam membeli Adalah karena kita takut Kekurangan Kita takut menjadi miskin Karena kita pikir bahwa Uang itu begitu berkuasa Di dalam hidup kita Tidak pernah masalah Kalau kita punya uang Yang masalah adalah Ketika uang memiliki kita Nah berikutnya Kita melihat bahwa Di dalam Yesaya Pasal 33 ayat 6 Dikatakan gini Kita baca sama-sama ya 1, 2, 3 Masa keamanan Akan tiba bagimu Kekayaan yang menyelamatkan Ialah hikmat Dan pengetahuan Takut akan Tuhan Itulah harta benda See on next Jadi kita lihat bahwa Sumber dari stabilitas Yang berkesinambungan Adalah Tuhan Ini bukan uang Dan yang kedua adalah Yang menyelamatkan juga Bukan uang Melainkan Tuhan Yang punya hikmat Dan pengetahuan Saudara-saudara Kita selalu Memberikan waktu Untuk memahami Bagaimana Tuhan Memberikati Di dalam hidup kita Dan kita tahu Bahwa ketika Tuhan Menjadi sumber Dari stabilitas Di dalam hidup Kita tahu bahwa Hidup kita Aman Di tangan Tuhan Mari sebelum kita ini Pastikan setiap Pembelian dari Tindakan yang menghormati Tuhan Next Yuk mari kita tutup Ibadah kita hari ini Saya indah kita semua Untuk banggut berdiri Mari kita tenangkan Hati kita Kita tenangkan Hati kita Kita sadari Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara Tuhan yang berfirman Tuhan yang menginginkan Agar kita mendekat Kepada Tuhan Dan semakin kita Mendekat kepada Tuhan Kita tahu bahwa Hidup kita Harusnya menjadi Lebih baik Tuhan yang tidak pernah Meninggalkan Adalah Tuhan Yang selalu Bersama-sama dengan kita Saudara ku Perhatikanlah Firman ini Perhatikanlah Dengan baik Jika engkau Baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan dengan Setia segala perintahnya Yang ku sampaikan Kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Allahmu Akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa Di bumi Segala berkat ini Akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau Mendengarkan Tuhan Allahmu Diberkatilah Kehidupanmu Biarlah kiranya Berkat yang sempurna Mengalir dari Tahta Allah Bapak Dan cinta kasih Dari Tuhan Yesus Kristus Menuhimu dengan kuat-kuat Allah Kudus Mulai hari ini Sampai Selama-lamanya Sampai Satu hari nanti Kita akan bertemu Muka dengan Muka dengan Kristus Tuhan Yesus Kristus Saudara Ingatlah bahwa The distance between Your condition And God's promise For the process Honor the process And God You honor His promise Ini Kristus Yesus Tuhan Dan Juru selamat Mari berdoa Dan kami mengucap Terima kasih Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus Memberekati Selamat sore semuanya Selamat sore buat yang di rumah juga Tuhan Yesus Memberekati Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus